PL itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa Pak? Silahkan Kalau nggak diulang PL, perjanjian lama, itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Silahkan Bapak sudah tanya, sudah saya jawab untuk apa diulang? Saya baru nanya sekali ini loh Saya sudah bilang, tadi kejajaran sampai malayaki kok, silahkan Yang saya tanya, PL itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Silahkan Pak PL pertama-tama diberikan kepada bangsa Israel Tapi tidak berarti hanya untuk bangsa Israel Sama saja seperti surat Paulus kepada Jemba Adi Roma Tujuan orisinal gereja Roma Tapi apakah itu lalu tidak berlaku untuk kita? Tentu berlaku Jadi, sama saja dengan tanah ini Diberikan kepada Israel Apakah hanya untuk Israel? Tidak memungkinkan Karena dalam perjanjian baru Tanah dikotep dan diberikan kepada orang-orang Untuk Israel, kalau memang itu hanya untuk Israel Lalu kenapa perjanjian baru mengotip berulang kali dan menunjukkan kepada orang yang non-Israel? Silahkan Nah, apakah dari tanah itu langsung jadi PL, Pak? Silahkan Bagi saya tanah sama dengan PL, silahkan Bapak pernah dengar Septuaginta, Pak? Silahkan Pernah, silahkan Artinya apa itu Pak Septuaginta? Silahkan Pak Septuaginta, tanah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, silahkan Apakah Septuaginta diterjemahkan oleh orang-orang Kristen, Pak? Silahkan Saya tidak tahu, saya ingin menerjemahkan Septuaginta Tapi, rasanya bukan orang Kristen Apakah Septuaginta Saya tidak tahu Sudah Tidak penting, silahkan Apakah Septuaginta dikoreksi oleh Bapak-Bapak gereja, Pak? Silahkan Saya tidak tahu juga, silahkan Yang mengoreksi Septuaginta sampai pada akhir abad ke-4, itu adalah Bapak-Bapak gereja dari abad ke-2, Origen, Lusian, dan Esesius Apakah orang-orang Yahudi yang memiliki tanah, dalam bahasa Ibrani, mengakui terjemahan Septuaginta, Pak? Silahkan Apa buktinya kalau orang-orang itu yang saya sebutkan itu mengoreksi Septuaginta? Silahkan Baik, saya 714, silahkan buka, Pak Apakah kata Halmah di dalam PL, Bapak itu artinya perawan atau perempuan muda? Kenapa 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 Kata H.H.Almah di dalam Yesaya 714, dalam bahasa Ibrani, H.Almah Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Partenos Kenapa kata yang sama H.Almah Di keluaran 2 ayat 8 menjadi Nianis, Pak? Silahkan Yang jelas Yesaya 7 ayat 14 dikutip di dalam Matius 1 Dan jelas itu diterjemahkan sebagai perawan Dan kalau saudara mau bicara tentang Yesaya 7 ayat 14 Hanya Indonesia menerjemahkan perempuan muda King James menerjemahkan version RSV sama produknya dengan Indonesia NIV, Virgin, NASB, Virgin, ESV, Virgin, New King James, Virgin, semua Virgin Sudah mau lebih pintar daripada para penterjemah ini Silahkan Sudah mau merasa lebih pintar daripada para penterjemah ini yang semua menerjemahkan Virgin Silahkan Saya tidak merasa lebih pintar Yang saya tanya adalah Kenapa H.Almah di Yesaya 7 ayat 14 diterjemahkan menjadi Partenos yang artinya Virgin Kenapa kata yang sama H.Almah di keluaran 2 ayat 8 diterjemahkan menjadi Nianis Itu pertanyaan saya, Pak? Silahkan, Pak Tolong tanya Nianis artinya apa? Silahkan Perempuan muda, Pak? Silahkan Apa itu? Teksnya apa? Teksnya? Keluaran berapa? Keluarannya? Keluarannya 2 ayat 8 Itu kan memang perawan Ini kan kakaknya Musa, kan? Kalau perawan kenapa nggak Partenos, Pak? Loh Partenos itu itu bahasa Yunani, Pak? Silahkan Iya, Nianis juga bahasa Yunani, Pak Oh, dalam Sotoginta Iya Ih, dari tadi kita ngomongin Sotoginta, Pak Silahkan, Pak Satu kata itu seringkali bisa mempunyai beberapa arti Jadi kadang-kadang harus dipilih arti Ini kadang-kadang harus dipilih arti yang itu Silahkan Kalau arti kata betulah apa, Pak, bahasa Yunaninya? Silahkan Saya nggak tahu Perawan, Pak Perawan, ya sudah, perawan Kenapa H.Almah yang bukan artinya perawan diterjemahkan menjadi perawan, Pak? Itu adalah bukti Bahwa Septuaginta itu sudah dirubah-rubah Oleh Bapak-Bapak gereja Origen, Lusian, sampai Hesisius Sehingga Septuaginta seolah-olah berbicara mengenai Yesus di perjanjian baru Ini mohon maaf ya, bukan saya ngajarin ya, Pak Budi ya Ya Tapi itu saya bisa pertanggungjawabkan Datanya dari mana Jadi Kalau Bapak bilang PB mengutip dari PL Kira-kira Pak Budi tahu nggak Berapa ayat yang dikutip oleh penulis PB dari PL Silahkan, Pak Saya nggak pernah menghitung Tapi jelas banyak sekali Silahkan 937 tepatnya Hampir seribu ayat, Pak Artinya Kalau penulis PB Banyak sekali mengutip dari PL Pertanyaan saya Apakah penulis PB ini diilhamil oleh Kudus atau diilhamil oleh PL? Silahkan, Pak Masuk Hip Kedulis